A.O.N.E.S. My God Dreambox Indonesia Welcome back to Indy Kembali lagi di Dreambox Indonesia Kita sudah bersama James Presley Oke Kalau lu bisa menjawab 5 soal di babak ini Silahkan bawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah Ini dia Dreambox Dreambox Di babak ini perwakilan dari tim pemenang Harus menjawab 5 pertanyaan Dengan 2 kali kesempatan minta tolong Yaitu kepada tim kawan Dan tim lawan Jika semua pertanyaan berhasil dijawab Akan mendapat hadiah istimewa dalam Dreambox Sekarang kita mulai babak Dreambox Fokus James Lihat ke depan Kita masuk pertanyaan pertama Menuju 50 juta rupiah Apa sebutan Untuk jenis celana yang lebar bagian bawah Dan sering dikenakan oleh Elvis Presley Yang kamu pakai Apa istilahnya 5 detik lagi Selana atau Selana Oke Sebutan untuk jenis celana yang lebar bagian bawahnya Cut brai Apa Cut brai Cut brai Kalau yakin langsung kita kunci Yakin Saya tanya Mau nanya ke lawan atau mau nanya ke teman Nanya ke Kalau ke teman kecempatannya cuma sekali Gak apa-apa Cuma sekali Iya Mau digunakan Yakin Silahkan lihat ke kiri Gak ada bahasa lain Bahasa Inggris Jawabannya apa Cut brai Cut brai Kita kunci Sebutan untuk jenis celana yang lebar bagian bawah Dan sering dikenakan Elvis Presley Jawabannya adalah Celana cut brai Betul Pertanyaan kedua nilainya 2 juta rupiah Berada di provinsi manakah Waduk Cirata Yang menjadi lokasi dibangunnya PLTS terbesar Se-Asia Tenggara Provinsi mana Jauh Barat Kalau yakin kita kunci Yes Sir Kita Kunci Sir Dan Waduk Cirata Yang menjadi lokasi dibangunnya PLTS terbesar Se-Asia Tenggara Berada di provinsi Jawa Barat Betul Kita masuk pertanyaan ketiga Bernilai 3 juta rupiah Kita sering menggunakan W-W-W W-W-W Dalam menuliskan alamat website di internet Pertanyaan Pertanyaannya Apa kepanjangan dari W-W-W W-W-W World Wide Web Yakin Sir? Yes Sir Langsung dikunci 100% Masih Oke Kita kunci Kita kunci Dan W-W-W Dalam Alamat website di internet Memiliki Arti Kepanjangan dari World Wide Web Betul Wah Gayanya emang luar biasa nih Kita masuk pertanyaan keempat Empat juta rupiah Ajang MotoGP Kembali digelar di Indonesia Tepatnya di sirkuit Mandalika Pada Oktober tahun ini Pertanyaannya Siapakah nama pemenang MotoGP tahun 2022 yang lalu Pemenang MotoGP 2022 10 detik 3 detik Waktunya habis Kalau salah Kalau salah permainan selesai MJ Lovers I call you Oke Nanya ke lawan Teman-teman Ada yang suka MotoGP enggak? Ada lagi Ada yang ngikutin MotoGP enggak? Enggak Suara tahun 2022 Tahun lalu Tahun lalu Siapa juara MotoGP tahun lalu? Mark West Mark Marquez Ada lagi? Ya Oke Semua bilang Mark Marquez Katanya Boleh lihat ke depan James Dari tim lawan Ngasih masukan Mark Marquez Kalau kamu ambil jawabannya Dan ternyata benar Kamu harus ngasih 1 juta rupiah Karena mereka membantu kamu Untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya Tapi kalau salah permainan selesai Lihat ke depan Dan enggak bayar ya Enggak bayar? Enggak bayar orang salah Ngapain dibayar? Kalau benar baru bayar Lihat ke depan Ajang MotoGP kembali digelar di Indonesia Tepatnya di sirkuit Mandalika pada Oktober tahun ini Pertanyaannya siapakah nama pemenang MotoGP tahun 2022 lalu? Mark Marquez Ya Mark Marquez Yakin? Kunci? Ya sir Kita kunci Dan Pemenang MotoGP Mandalika tahun 2022 lalu adalah Miguel Oliveira Jadi jawabannya salah Sayang sekali Sini semuanya Mark Marquez jatuh kemarin Yang waktu tahun itu Sayang sekali sini teman-teman Sayang sekali harus berhenti di pertanyaan keempat Kita akan Aduh Kita akan melihat Siapakah yang mendapatkan hadiah terbanyaknya hari ini Freshly Lovers Membawa pulang hadiah sebesar 8.300.000 rupiah MJ Lovers Semua pulang hadiah sebesar Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah Aduh sayang sekali Sayang sekali Tapi tidak apa-apa Terima kasih banyak teman-teman semuanya Terima kasih Terima kasih Kita mau ngasih quotes dulu untuk menutup sore hari ini Seperti biasa Karena seorang Freddy juga harus memberikan masukan kepada pemirsa yang sedang menyaksikan Anak zaman sekarang hobinya bingung Ditanya lagi apa aja Jawabnya Bingung mikirin nasib Mau milih nasi putih Nasib kuting Apa nasi uduk Apaan sih quotesnya Terima kasih banyak semuanya Sampai ketemu lagi di Dreambox Indonesia Sampai ketemu lagi di Dreambox Indonesia